Pemirsa tiga komplotan pencuri motor yang meresahkan warga di wilayah Kejambatan Kumpi Ulu, Kabupaten Muara Jambi, berhasil diringkus tim unit reskim Polsek Kumpi Ulu, beserta barang bukti sembilan sepeda motor hasil kejahatan pelaku. Inilah tiga komplotan sindikat pencurian sepeda motor tersebut. Satu orang tersangka berperan sebagai penadah, yang selama ini telah meresahkan warga di wilayah Kejambatan Kumpi Ulu. Berhasil diringkus oleh tim unit reskim Polsek Kumpi Ulu. Ketiga pelaku tersebut berinisial B.Y. 18 tahun, W.L. 23 tahun, dan O.M. 36 tahun, warga Kejambatan Bahar Selatan. Para pelaku pencurian sepeda motor ini merupakan jaringan yang paling dicari pihak kepolisian, karena telah banyak laporan warga terkait kehilangan sepeda motor di wilayah Kumpi Ulu, Boro Jambi dan sekitarnya. Setelah polisi melakukan pengembangan atas kasus pencurian tersebut, dari salah satu tersangka yang berperan sebagai penadah di wilayah Kejambatan Bahar Selatan, Boro Jambi, polisi berhasil mengita tak kurang dari sembilan unit sepeda motor, yang diduga merupakan hasil kejahatan dari berbagai wilayah di Kabupaten Boro Jambi dan sekitarnya. Kita menjadi unit reskin Posek Kumpi Ulu, menangkap dua orang pelaku pencurian motor di wilayah Posek Kumpi Ulu, dan kemudian kita mengembangkan ke Posek Bahar Selatan yang diduga penadahnya, kita mendapatkan pelaku penadah, satu orang di sana, dan di sana kita mengembangkan untuk run more yang diduga hasil dari tindak kejahatan, mendapat sembilan unit dari Bahar Selatan di Indonesia. Jadi memang dari Posek Kumpi Ulu mendapat keluhan dari masyarakat bahwa sering terjadi tindak pencurian sepeda motor di malam hari. Jadi untuk modus operandi pencurian sepeda motor ini dengan menggunakan gunting atau isau. Atas perbuatan ketiga tersangka tersebut, pelaku terancam pasal 363 KUHP dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Novia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!